Halo pria, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungustur dan di video kali ini kita akan nge-share pengalaman kita tentang sebuah barang yang baru dikirim ke kita yaitu kabel MHL jadi ceritanya kemarin kita baru dikonteks oleh brand yaitu PX Digital Multimedia dimana kita mau dikirimi barang yang katanya menarik untuk diulas dan juga menarik untuk dibahas maka dari itulah kita suruh kirim aja barangnya tanpa panjang kali lebar kali tinggi seperti rumus segitiga dan ini dia barangnya yaitu kabel MHL dan serinya sendiri ini adalah MHA 130 jadi setelah saya lihat untuk barang yang dikirim dari PX Digital Multimedia ini adalah sebuah kabel MHL atau kabel yang digunakan untuk mirroring dari HP ke TV yang membedakan yang paling dasar antara Anycast dan juga ini adalah kalau Anycast untuk media transmisinya sendiri ini menggunakan wireless ya jadi kalau menggunakan wireless ini biasanya sering terjadi putus-putus kalau jaraknya kita semakin jauh ini putus-putus dan juga kalau kita menggunakan Anycast ini dalam waktu yang cukup lama misalkan sekitar 1 jaman lebih biasanya untuk hasil gambarnya sendiri ini kurang bagus seperti GPU rusak gambarnya artefak akan tetapi untuk barang yang dikirim dari PX Digital Multimedia ini yang seringnya MHA 130 ini menggunakan media transmisi kabel tentu saja ini lebih baik daripada Anycast karena untuk media transmisinya sendiri ini menggunakan kabel untuk koneksinya lebih stabil dan juga untuk proses pemasangannya gampang tinggal colok ke port HDMI langsung bisa terkoneksi dengan mudah untuk harga yang diberikan kalau kita membeli kabel MHL yang seringnya MHA 130 ini ya kisaran 200 ribuan kalian bisa cek barangnya di link yang sudah saya sertakan di deskripsi video dan untuk isi kemasannya sendiri ini hanya ada satu buah alat untuk mirroring dari HP ke TV atau ke monitor bahkan ke proyektor yaitu MHA 130 dan kita juga mendapatkan satu buah manual book dimana kalau kita mau pasang alangkah baiknya kita membaca manual booknya terlebih dahulu supaya tidak tersesat di jalan barang siapa yang membaca manual book miscaya dia tidak tersesat di jalan dan yang membuat saya tertarik dari brand ini adalah from Taiwan bukan hanya kabel ini saja melainkan barang-barang yang lain juga masih menggunakan desain in Taiwan ada adapter charger ada USB hub dan juga ada converter-converter lainnya ini juga desain in Taiwan untuk ukuran panjang kabelnya ini juga masih lumayan yaitu sekitar 2 meter jadi kita bisa lihat monitor sambil scroll-scroll dengan jarak sekitar 2 meteran atau di TV jenis kabel yang dipakai ini juga cukup bagus nggak pakai kabel yang biasa atau yang murahan jadi untuk ukuran kabelnya sendiri ini cukup tebal karena untuk lapisannya sendiri ini dilapis oleh kabel yang jenisnya ini adalah branded dan disini juga terdapat 3 buah port yang pertama ada USB micro ada juga USB Type-C dan ada USB lightning dan untuk kabelnya sendiri ini kita bisa gunakan bukan hanya Android saja melainkan di iPhone juga bisa dan disini juga ada USB Type-A untuk sumber listriknya atau untuk dayanya yang membutuhkan daya sebesar 5V 2A kita bisa menggunakan adapter HP atau langsung dicolok ke port USB yang ada di TV dan untuk outputnya sendiri ini hanya ada HDMI saja jadi untuk kalian yang monitornya ini sudah ada port HDMI-nya kalian bisa menggunakan alat ini bahkan untuk proyektor pun juga bisa untuk cara settingnya sendiri ini juga cukup gampang ya yang pertama tinggal kita colokkan untuk port HDMI-nya ke TV atau ke monitor dan kita hubungkan untuk kabel USB Type-A-nya yang ini kita bisa hubungkan ke adapter charger dari HP ataupun port USB yang ada di TV bahkan USB hub pun bisa karena disini kita pakai monitor jadi untuk kabel USB Type-A-nya sendiri kita hubungkan ke adapter HP yang ada di studio kita tinggal kita scan barcode untuk download aplikasinya setelah kita download lalu kita install dan setelah itu kita buka aplikasinya kita ikuti step-step langkahnya setelah itu kita update firmware-nya ke yang paling baru supaya mendapatkan performa yang lebih baik untuk dukungan handphone ini bisa di semua jenis HP yang penting adalah Android versi 6 ke atas dan juga untuk iPhone pun bisa yang penting iOS 6 ke atas untuk pemakaian lama kalian nggak usah khawatir takut baterainya habis karena bisa ngisi daya secara bersamaan untuk nonton YouTube dari HP ke TV juga bisa untuk kualitas video yang ditampilkan juga nggak turun secara drastis untuk streaming WTV, video, TikTok, Instagram juga bisa atau mau video kulan menggunakan WA pun bisa karena untuk fungsinya sendiri alat ini hanya untuk mirroring dari HP ke TV jadi untuk video kulan seperti ini pun juga aman tapi kalau mau streaming Netflix disini nggak bisa karena belum support kalau suatu saat nanti support bisa menjadi nilai plusnya dan untuk fitur-fitur yang diberikan dari kabel MHL MHA 130 ini juga nggak terlalu kompleks sih sebenarnya yang pertama disini kita bisa lihat untuk fitur-fiturnya yaitu ada mirroring mode, ada picture quality, ada output resolution untuk mirroring mode disini ada 3 pilihan ada theater mode, ada game mode, dan yang terakhir ada smooth mode karena untuk penggunaan saya ini hanya untuk nonton film dan juga streaming saja saya menggunakan mode yang theater yang kedua disini ada picture quality dan untuk picture quality ini juga ada 4 pilihan yang masing-masing settingannya sendiri ini memiliki hasil kualitas yang berbeda-beda untuk kualitas yang paling maksimal adalah UHD untuk output resolusinya sendiri ini ada beberapa pilihan yang pertama ada HD dan yang kedua ada Full HD atau 1920x1080p untuk TV atau monitor kalian yang sudah support Full HD kalian bisa pilih Full HD saja karena bisa mendapatkan kualitas gambar yang paling maksimal dan ada juga kabel MHL dari PX Media yang sudah support dengan 4K untuk side-nya sendiri ini adalah MHA 20C akan tetapi untuk portnya sendiri ini hanya ada tab C saja kita juga bisa mengatur untuk tampilan layar HP kita yang di awalnya ini potret menjadi landscape dan yang terakhir kita bisa membuat tampilan HP kita menjadi full screen di TV ataupun di monitor yang menjadi catatan untuk kalian yang mau membeli alat ini adalah karena HDMI sendiri ini ukurannya cukup panjang jadi untuk kalian yang TV-nya sendiri ini sudah kalian tempel di tembok ini agak sedikit ribet kalau port HDMI-nya sendiri ini berada di bagian belakang karena membutuhkan space yang agak sedikit lebar atau agak sedikit panjang dengan tembok seperti ini ya karena dimension-nya sendiri ini cukup panjang untuk kalian yang port HDMI-nya sendiri ini berada di bawah ataupun di samping ini nggak masalah, nggak terlalu ribet kalian tinggal pasang pun langsung bisa setelah pemakaian 30 menit untuk HDMI-nya sendiri ini menimbulkan panas yang berlebihan yang menurut saya karena untuk materi yang dipakai ini adalah materi dari aluminium alloy jadi memang cepat untuk merambatkan suhu panas yang menjadi efek sampingnya adalah untuk gambar yang dihasilkan ini seringkali artifak waktu kita scroll-scroll YouTube ataupun TikTok kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan mengupgrade firmware yang paling baru jadi waktu menggunakan firmware yang paling lama ini sering artifak tapi waktu kita menggunakan firmware yang paling baru ini agak mendingan nah mungkin disini ada juga yang mau nampilin game dari layar HP ke TV ini juga saya tidak menyarankan karena untuk tampilannya sendiri ini menurut saya sendiri ini kurang responsif nah untuk tampilannya sendiri ini juga memang nggak bisa full screen ya waktu dimonitor jadi ada beberapa space yang terpotong yaitu di atas dan juga di bawah maksudnya juga di bagian kanan kiri pun juga terpotong karena ada perbedaan rasio di HP dan juga rasio di TV jadi setelah pembahasannya tadi dia memang memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing ya jadi untuk kekurangannya sendiri ya di bagian sininya atau di bagian mesinnya atau di bagian botnya sendiri ini memang menimbulkan suhu yang hangat lah selain dari sisi negatifnya kita juga memberikan sisi positifnya dan untuk sisi positifnya sendiri kita bisa menghubungkan dari banyak perangkat mulai dari HP, tablet, baik itu OSnya Android ataupun iOS pun juga bisa karena untuk portnya sendiri ini cukup banyak ya ada USB TFC, ada micro dan juga ada lightning selain itu untuk material kabel yang dipakai ini juga cukup solid jadi waktu kita buat seperti ini kabelnya pun juga nggak mudah ketekuk ya jadi seperti ini pun juga bisa kita ubah menjadi rapi dengan mudah ya dan untuk ukuran kabelnya sendiri ini juga cukup panjang jadi sekitar 2 meteran kita bisa menonton TV ataupun menonton monitor yang jaraknya sendiri ini cukup jauh ya mungkin hanya itu saja pembahasan kali ini tentang barang dari PX Digital Multimedia yang serinya sendiri ini MHA 130 jika ada pertanyaan kalian bisa tulis saja di kolom komentar nanti kita akan bahas dan jangan lupa like and subscribe supaya channel kita ini berkembang dan akan memberikan reviewan-reviewan barang-barang yang bagus dan juga menarik lainnya oke cukup sekian saya Banguncu pamit sampai jumpa di video selanjutnya dan aaaaaaah